Intro Selamat siang dan selamat berjumpa kembali sahabat bonsai Siang ini saya berada di alaman rumah mas Rianto Untuk meliput kegiatan pendungkilan asam jawa dari ground Dan akan dinaikkan ke dalam pot Sebelumnya bahan bonsai asam jawa ini sudah dicangkau akar Belum genap 3 bulan Tetapi akar serabut sudah tumbuh sangat lebat sekali Dan disini mas Rianto sedang melakukan pemutungan cabang-cabang Sementara itu sudah disiapkan media tanamnya Berupa sekam yang sudah lapok Kemudian juga pasir malang dan juga tanah ladu Jadi mas Rianto ini salah satu petani bonsai Yang cukup dikenal untuk wilayah seragen dan sekitarnya Dan disini mas Rianto dibantu oleh mas Nufel Sedang melakukan pemutungan cabang dan juga pembersihan Ranting-ranting bahan bonsai asam jawa ini Bahan bonsai asam jawa ini awalnya ditanam dari bahan cangkauan Kemudian ditanam di kron Setelah dilakukan pemutungan cabang juga ranting Seperti ini penampakannya Dan setelah dilakukan pemutungan Disini diolesi dengan cat node drop Bukan memakai salep gambium Jadi sampai sekarang Memakai cat node drop ini tidak diketemukan Pengaruh negatif daripada bahan bonsai disini Ini adalah tampilan dari samping Kemudian dilakukan pemutungan perakaran Dan bahan bonsai ini pernah saya buat videonya Dalam pencakukan akar Jadi karpet ini berada di bawah pohon Jadi membatasi bagian bawah Jadi nantinya sangat mudah sekali untuk mengangkat Karena karpet ini sudah dikaitkan dengan Batang bahan bonsai ini Kemudian untuk menghindari Kertakan tanah Disusul Atau disusul lagi dengan ikatan rafia Dari batang ke dalam Karpet yang sudah mengait dari bawah Terima kasih telah menonton! Masih dilakukan pengikatan Jadi menjaga akar tanah tidak lepas Dan sekarang Dinaikkan ke dalam Gerubat Jadi tidak begitu sulit Terima kasih telah menonton! Tinggal menggeser Jadi tanah tidak lepas sama sekali Dan bahan ini dinaikkan ke gerubat Akan dipindah ke tempat lain Untuk ditanam ke dalam pot Demikian prosesnya pendungkelan Seperti apa proses penanamannya Dan Ini adalah Media paling bawah Pasir malang Kemudian Di atasnya ini adalah Tanah ladu yang dicampur dengan sekam Dan sekarang Bahan bonsai sudah naik ke dalam pot Kemudian tinggal proses Pelepasan Karpet Kemudian Pengurukan media lagi Kemudian penyiraman Dan penutupan dengan Paranet Demikian sahabat bonsai Proses pendungkelan Juga Menaikan bahan bonsai asam jawa Kedalam pot Silahkan Saksikan kelanjutannya Seperti apa Modelnya Kemudian prosesnya Seperti apa Silahkan Ikuti proses selanjutnya Terima kasih Sudah mengunjungi channel kami Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Kita Semua Selamat menikmati 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 Selamat menikmati